Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama dengan kami di update siang dan seperti biasanya di segmen ini akan ada kita akan dialog ataupun berdiskusi terkait dengan ada informasi bahwa kalau kita melihat terkait dengan pasca penutupan doli ataupun juga di daerah lokalisasi jarak ini tentu saja kehidupan perekonomian yang ada di sana ini cukup berkembang dengan pesat namun ternyata di tengah rai ada dugaan-dugaan yang mengatakan bahwa ada gangguan intimidasi oleh oknum pasca penutupan dari doli atau lokalisasi yang ada di sana. Nah kita akan mencoba terhubung dengan salah seorang komunitas yang ada di sana yaitu ketua komunitas pemuda independen ada Masa Putro dimana pada siang hari ini bertempat di lokalisasi jarak doli dilakukan satu aksi atau deklarasi posko pengaduan warga jarak doli bertanya. Selamat siang Masa Putro Selamat siang Mbak Masa Putro ini kalau boleh saya tahu ini terkait dengan adanya deklarasi posko pengaduan jarak doli bertanya. Apa yang menjadi tujuan dari posko pengaduan ini? Bukankah sebenarnya ada aparat keamanan atau aparat yang bertugas di sana? Ya ada bahwa kami ini bukan melakukan aksi tapi kami hanya mendirikan posko pengaduan warga yang selama 3 tahun setengah pasca penutupan 2014 itu hanya dijanjikan wali kota. Tetapi sampai hari ini belum ada bentuk kompensasi ganti rugi terhadap masyarakat terdampak jarak doli pasca penutupan. Hal ini adalah bentuk konkret bahwa wali kota Surabaya telah gagal mencederakan warga jarak dan doli. Kalaupun ada hanya klaim dan omong besar pabrik sepatu barbara itu hanya bergedok 1-2 agenda tapi tidak ada produksi pabrik sepatu ataupun pabrik batik. Hal ini adalah pembohongan publik. Ya terima kasih. Masa Putra Posko ini bertujuan Sebentar apa yang dijanjikan dulu ketika penutupan sehingga sekian tahun ternyata ini yang sedang ditagi oleh warga. Apa yang dijanjikan dulu? Dulu katanya Risma belum pernah dialog dengan warga waktu sebelum penutupan. Tetapi hari ini sebelum penutupan deklarasi di Islamic Center, Risma ngomong bahwa akan mencederakan warganya setelah ditutup dan menjanjikan lapangan pekerjaan yang layak. Tetapi sampai hari ini belum pernah ada masyarakat yang dipekerjakan. Kalaupun adanya 1-2 orang atau orang-orang tertentu yang diberikan pekerjaan. Itu pun orang-orangnya dia yang pro pemerintahan. Tetapi warga yang sampai hari ini itu belum pernah ada diberikan bentuk kompensasi. Kalaupun diberikan itu hanya Rp5.050.000.000. Itu pun banyak penyimpangan atau banyak yang kurang hanya menerima Rp2.500.000.000-Rp3.200.000.000 Dan tidak adalah lapangan pekerjaan. Selain dana yang juga diberikan yang ternyata dianggap ini berbeda dengan janjinya, apalagi yang dijanjikan selain dana? Ada pelatihan-pelatihan juga yang dijanjikan yang harusnya diterima oleh warga pasca penutupan? Harusnya masyarakat itu Lebih membutuhkan Perekonomian yang langsung instan Untuk dijual belikan Bukan didetik untuk keterampilan Karena usianya masyarakat Itu sudah tua Di atas 40-50 Kalau dilate itu kan enggak mungkin Misalnya untuk jual Makanan samiler Atau makanan-makanan Itu tidak Maksimal Tidak ada nilai tawar atau nilai jualnya Pasarnya enggak ada Dan enggak layak makanannya Makanannya enggak enak sehingga konsumsi masyarakat Banyak yang enggak mau Dan itu kan keterampilan Bukan produksi masyarakat Bagaimana pendapatan sehari-hari Bisa menyekolahkan anaknya Tetapi ini Bukan pernah ada Hanya diberikan Sebatas Bentuk keterampilan Tapi bukan Bukan pendapatan untuk Dikerja terus dijual itu loh Lapan pekerjaan Produksi sepatu dan Bate itu pun tidak pernah ada Hanya 2-3 orang yang ada Itu orang luar semua Bukan orang asli dari Yang tinggal di lokalisasi Tidak Bukan orang yang ada tinggal di sana ya Mas kalau boleh tahu Tidak kemarin dicek Ya kalau boleh tahu ada berapa orang Yang dikatakan terdampak Yang asli memang tinggal di sana Pasca penutupan dari Lokalisasi doli dan juga jarak Sementara ini Kami mencatat ada Sekitar Seribu lapan ratus Kaka Antara sekelurahan Iya yang kami Perjuangkan menuntut di Gugatan kelas eksen Di pengadilan negeri Dan kita laporkan di Kombes Kepolisian Kapolri ya Di Mepes Polri Dan Komnas HAM Kita sudah mengajukan Bulan Desember kemarin Bahwa siapapun pelanggar Kekerasan Hak ekonomi dan kekerasan fisik Itu kita laporkan di Mepes Polri Dan Komnas HAM Itu sudah kita layangkan Selain hak ekonomi Sempat tersebut juga Ada kekerasan fisik Apakah memang ada intimidasi Atau kekerasan fisik Yang diterima oleh warga Hampir tiap hari Kita mendapatkan intimidasi Baik Sapol PP Dan kepolisian Telah melakukan Kekerasan dan intimidasi Dan mempresif Nah hari ini kita lihat Di samping kiri kita belakang Rumah musik dondong Sampai hari ini Tidak pernah dioperasi Atau di sekitar Ndoli, Gedung Dorot Dan ini Lah ini adalah bentuk diskriminasi Antara kepolisian Dan Sapol PP Pemerintah Kota Surabaya Oke Kalau pun kita rumah musik Yang kecil itu Mas Sabutro sebentar Yang dikatakan intimidasi ini Apa yang disampaikan oleh Aparat-aparat Tadi disebutkan Sapol PP atau polisi Apa yang disampaikan kepada warga? Intimidasinya Kalau kamu ikut Berkumpul berserikat Ataupun membuka rumah musik Ataupun kawan-kawan Hanya menyanyi Karoke dengan Minum Itu dianggap Pelacur Bahwa perempuan-perempuan Hanya jualan Hemaviton Dan M150 SPG Tidak ada pelacuran Tetapi Disini Masih Ada Kawan-kawan Rahasia Dan ini kan diskriminasi Cafe atau rumah musik yang besar Itu tidak pernah dirahsia Karena Kelihatan Bayar Upeti Atau Pajak di Pemerintah Kota Surabaya Atau Oknum-oknum Aparat Sapol PP Dan yang lainnya Terlihat Kalau pun kita disini Ada Portitusi Berarti Apa bedanya Dengan Tempat pijat Atau rumah musik Di Sekitar di luar Surabaya ini Apa di jarak doli ini Kedung Doro Santoso Di Darmopak Itu masih banyak hotel-hotel Dan ini Enggak ada lah Diskriminasinya disitu Kalau tutup Silahkan tutup Kami sepakat ini ditutup Tetapi Perlu ditanyakan Apakah itu secara total Kalau 3 tahun setengah Dia tidak menutup Kota Surabaya Berarti kan Nomor kosong Berarti kan ada Pemiskinan dan Perampasan hak ekonomi Warga jarak doli Memang Dihancurkan Dan tidak diberi Makan Nah ini kan 3 tahun kan Masa Putro Konkret gagal Mohon maaf kalau saya potong Ketika dikatakan Ada perampasan hak ekonomi Ada penurunankah Terkait dengan pendapatan Yang dirasakan oleh Tadi sempat disebutkan Seribu Kakak yang ada disana 800 800 Oke Itu 1.800 1.800 kakak Apakah memang ada Penurunan pendapatan Perekonomian Yang dirasakan oleh Warga yang asli Tinggal disana Otomatis Bertampak sekali Dan sudah jelas Pasca rumah musik Atau Dulunya Doli Jara Itu buka Kawan-kawan Itu membangun Sumber ekonomi Yang mandiri Berpuluh-puluh Tahun Sebelum kami lahir Sudah ada Yang namanya Jara dan Doli Artinya Masyarakat Ini menggantung Hidup Bekerjanya Adalah Dipinggil rumah musik Dia Warga sekitar Itu menggais rezekinya Sumber ekonominya Adalah Mencuci pakaian Terus Berjualan kopi Buka warung Jual bakso Nasi goreng Tukang becak Tukang parkir Itu adalah Bentuk Ekonomi Masyarakat Yang dibangun Mandiri Karena pemerintah Selama bertahun-tahun Itu masih dilakukan Tidak boleh juga Berarti ya Sekarang Satu orang Tidak pernah Mendapatkan itu Dan ini pun Pemerintah Tidak pernah Memberikan lapangan Pekerjaan Selama berpuluh-puluh Tahun Tetapi ketika Masyarakat sudah Bermandiri Membangun ekonomi Ternyata Diancurkan Dan ini kan Kasian warga Yang mengantungkan Hidup di rumah musik Warga asli Sebelum ada Penutupan jarak doli Anak-anak Dibawa umur Anak kecil Yang sekolah Jam 9-10 itu Sudah tidur Tetapi Pasca penutupan Hari ini Sampai lihat Di bekas Pasca penutupan doli Di taman-taman Yang dibangun Bu Risma Itu sampai jam 1 malam Anak-anak kecil Masih tidak tidur Sampai lihat Nanti malam atau besok Coba dicek itu Nah ini adalah Taman-taman kegagalan Anak-anak Banyak yang butuh sekolah Anak dibawa Owner kecil itu Tidak pernah pulang rumah Karena orang tuanya Tidak bekerja Masa Putro Mohon maaf Bukankah sebenarnya Kalau kita melihat Doli ini sudah Banyak mengalami Satu perubahan Bahkan ada yang mengatakan Wajah doli pun juga Sudah berubah Sebelum dan juga Pasca penutupan Kabarnya perekonomian Lihat hari ini atau besok Sampai cek Adakah produksi sekarang Nah ini adalah Hubungan publik Kalau mereka berteriak Seperti saya sekarang ini Hari ini Kawan-kawan di sini Aku yakin Akan ditangkap Dan di Intimidasi Rumahnya dicolek Seperti kasus-kasus yang kemarin Dan ini adalah Sangat Rawan Aparat keamanan Kepolisian Dan Sampol PP Sangat Bentuk kekerasannya Nyata Jadi takut Orang mau berteriak Bohong Takut Pemerintah wali kota Kalau mengundang pejabat Atau pemerintah datang Atau megawati datang Seakan-an ini Dia beli Baju pati Itu beli di pasar Terus sepatu beli di pasar Otomatis Ini seakan-akan Warga yang produksi Nah ini adalah pembohongan Tidak ada produksi Saya melihat sekarang Kita berani taruhan Nah ini adalah Pembohongan publik Saya melihat saja Sekarang ada tidak produksi Itu pabrik sepatu Dan Iya Samiler itu Apa Tidak ada cuma Satu dua orang Dan itu pun yang dipekerjakan Bukan warga sini Kalaupun ada Satu dua orang Oke Harusnya yang orang-orang Yang juru parkir ya Mas Aputro sebentar Karena saya harus cedah dulu Nanti saya akan kembali lagi Untuk berdiskusi dengan Mas Aputro Untuk menggali lagi Lebih Dalam seperti apa Sebenarnya kondisi Fakta yang Dialami oleh Masyarakat asli Yang tinggal di sana Apakah memang benar-benar berbeda Seperti yang Diberitakan selama ini Mas Aputro Mohon kesedihan Tetap bersama dengan kami Pemirsa kita cedah dulu Jangan kemana-mana update siang Dan kita akan kembali Untuk Anda Sesaat lagi Anda kembali bersama dengan kami Pemirsa di update siang Dan kita akan kembali Meneruskan perbincangan Saya dengan Mas Aputro Selaku ketua komunitas Pemuda yang ada di sana Terkait dengan bagaimana Kondisi lokalisasi Jarak doli Yang saat ini Diminta oleh warga asli sana Untuk setidaknya Pemerintah Ini bisa benar-benar Perhatian Memberikan perhatian Terhadap warga yang ada di sana Mas Aputro Masih bergabung bersama dengan kami Iya Mbak Mbak Nias ya Anies Iya saya dengan Agnes Mas di studio Mas Aputro Iya Mbak Agnes ya Kalau kita lihat Berarti kondisi sekarang Sehari-harinya Ini berarti Seperti apa Kondisi yang ada Di lokalisasi jarak doli Pasca penutupan Ya tidak ada produksi Yang katanya Dijanjikan wali kota Bu Risma Hari ini Pabrik sepatu Maupun Batik itu Kampung Batik Tidak ada Jadi masyarakat ini Nganggur Sambil lihat Di kampung-kampung Kalaupun ada produksi Yaitu kalau Kedatangan Pejabat Atau pemerintah Seakan-akan Ini loh Usaha Gitu Setelah itu Media pergi Kawan-kawan wartawan Tidak ada Ya tidak ada lagi Pekerjaan itu Berarti doli Atau Ada kunjungan Berarti itu hidup Ketika memang Ada acara-acara Tertentu saja Lah benar itu Sambil tanya warga Oke Kalau seandainya Tidak ada acara Apa yang dilakukan oleh warga Di sana Untuk menghidupi kehidupan Sari-hari Yang ngertur Ya tidak ada Yang bisa dimakan Malah muncul banyak Kriminalitas Saling mencuri Antara Warga Ketika Tidak bisa makan Beras saja dicuri Ada Terus Sambil lihat laporan Di kepolisian Kehilangan motor Kehilangan ini Ini kan Banyak Malah semakin Banyak Warga tidak ada Mata pencarian Atau pekerjaan Di daerah sana Tidak ada pekerjaan Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh warga Begitu selain yang Suama ini Seperti diberitakan Mungkin katakanlah Buka warung Atau apapun Itu yang ada di sana Dulu itu pernah Pasca penutupan Tahun 2014-2015 Diberi rombong Satu warga itu Yang dulunya Jualan-jualan Rombongnya dikasih Baru-baru semua Dapat rombong Dapat uang Dia jual bakso Jual nasi goreng Sate Tetapi kalau dia produksi Dia keliling Apakah Terbeli jualannya itu Asongan itu Pedang kaki limanya Karena tidak ada yang beli Rumah musiknya tidak ada Tempat hiburan tidak ada Teorinya kan Orang keliling Jualan kopi Jualan bakso Itu kan harus ada Tempat hiburan Atau rumah musik Yang dimana Ada Konsumen yang membelinya Nah ini kan Kalau diberi Akhirnya rombongnya dijual semua Tapi apakah itu berarti Itu pun Tapi apakah itu berarti Masa Putra harus Menghidupkan kembali Bagaimana Doli yang dulu Mungkin supaya Tetap rame Sehingga katakanlah Rombong pun tetap bisa Laris Atau gimana mas Yang kemarin kan Saya enggak tahu Saya salah satu yang Menjadi korban ditahan Sepuluh orang Dianggap provokator Karena mempertahankan Portitusi Itu salah benar Itu memang diskriminasi Dan kriminalisasi Kan kawan kami yang di belakang ini Juga salah satu yang Ditahan Karena ada yang berani Berbicara Hal ini adalah Kami Menuntut Kami enggak pernah ngomong Dibuka atau ditutup Silahkan ditutup Jarak doli Portitusi Tetapi masyarakat Yang menggantungkan hidup Perekonomian Warga asli Itu Tolong diperhatikan Sampai hari ini Tidak pernah ada Tidak ada diskusi Begitu Masa Putra Mungkin selama ini Mungkin ada diskusi Forum-forum diskusi Dengan pihak pemerintah Kota Surabaya Ataupun mungkin Dewan Yang melakukan sidah ke sana Atau bahkan Dinas-dinas terkait Kalau dari saya Belum pernah ada Sebelum penutupan Sampai sekarang Sebelum penutupan Kemarin sudah hilang Dengan DPR Kami punya data-data Dan rekaman Sama DPRD Kota Surabaya Dan Komnasah Menyatakan Jangan ada penutupan Sebelum ada dialog Antara pemerintah Dan warga Tapi sampai hari ini Belum pernah kita diajak ngobrol Belum pernah diajak ngobrol Kalaupun ada dialog Dengan Iya Kalaupun ada Itu orang-orang mereka Yang dijanjikan Di Linmas Di perusahaan Pemerintah Dinas Sosial Maksudnya gimana mas? Maksudnya dijanjikan ini Seperti apa? Warga yang Kira-kira Dulunya pengurus RT Yang suka Apa? Di kampung Itu Hanya sebagian Yang dia Ikut programnya pemerintah Diajak Misalkan Apa? Dijanjikan Di pekerja kan Di pekerja kan memang Di dinas sosial Di kecamatan Itu cuma berapa Gelintir Ya cuma orang itu Satu RT itu cuma Dua atau tiga Dan itu pun Satu RT itu berapa KK Berapa warga Jumlahnya Dan inilah yang menjadi Sangat Pincang gitu loh Jumlahnya Harusnya kan kalau 50 KK Harusnya 25 Atau 30 Melebihilah Ini enggak cuma Satu dua orang Dan itu pun Yang diambil Malah perilakunya Ada yang kena Narkoba Yang jadikan Limas Sapol PP Ternyata kan Ketangkap Ya orang-orangnya Pemerintah juga Lah ini kan Bukti bahwa Kebohongan Warganya enggak pernah Ada yang dipekerjakan Berarti dia Mengklaim Seakan-akan warga Sudah setuju Dan sudah dipekerjakan Zatera Satu orang diberitakan Dia mewakili Satu kampungnya Ada berapa RT Ada berapa RW Dan ada berapa Kelurahan disini Yang mengatukan hidup Berapa ribu orang Kalau untuk anak-anak sendiri Bagaimana Kabar atau nasib Mereka yang ada disana Untuk anak-anak Apakah mereka mendapatkan Hak untuk bersekolah Dan segala macamnya Hampir semua Banyak ada yang butuh sekolah Dan kalaupun ada yang sekolah Itu asal-asalan Asal-asalan Sehingga karena orang tuanya Kan bingung mencari pekerjaan Jadi enggak terawat Kalaupun ada event-event Itu event-event yang program-program Pemerintah Seakan-akan diklaim Doli, Saiki Kampung sekarang Berbeda Melukis harapan Mahasiswa yang digerim Itu kan broker-broker Yang dibayar oleh pemerintah Mahasiswa yang memang dibayar LSM, LSM Dan media itu Masa Putro Apakah Masa Putro Saya hanya mau bertanya Dalam artian Seberapa berani Masa Putro Untuk menyampaikan hal ini Karena mungkin yang selama ini Dilihat masyarakat Adoli memang sudah banyak berubah Tetapi ketika Masa Putro Dan juga rekan-rekan hadir Kemudian menuding pemerintah Melakukan pembohongan publik Apakah Masa Putro Sudah siap dengan konsekuensinya? Iya Siap ini Saya sudah melayangkan gugatan Di pengadilan Dan Mepesporli Komnasam Artinya Kami akan menuntut Satu pidana Yang kedua Kelas section Secara perdata 2,7 triliun Yang ketiga Akan kita ajukan tipikornya Tipikor? Bentuk hukumnya Iya Dalam artian Seperti apa untuk tipikornya? Ada keunsur-unsur korupsi? Penyalahgunan Iya Artinya Rumah-rumah tanah Itu kan yang dibelkan Sudah penyimpangan Anggaran Ambur-amburan Termasuk Yang kemarin 5 juta itu Ada yang kosong ceknya Ada yang ATM-nya cuma 2 juta Tidak maksimal Seperti itu Kita akan Melaporkan nanti Itu Seperti itu juga Baik berarti posko pengaduan ini Sudah kita laporkan di pengadilan Sudah dilaporkan ke pengadilan Berarti posko ini Akan berdiri sampai kapan? Masa Putro? Ya sampai proses sidang ini Di Pengadilan Negeri Surabaya Kita sudah masukkan 2-3 kemarin 2-3 Januari Bulan kemarin Sambil menunggu proses persidangan Tinggal pihak pengadilan Ya sambil menunggu proses sidang Atau proses hukum Apa yang dilakukan Dengan berdirinya posko ini? Apakah juga nanti Memfasilitasi warga? Atau seperti apa? Atau nanti disana juga bisa terbuka Ruang dialog Diskusi begitu Atau bagaimana? Kami disini Sangat terima kasih Dengan pemerintah kota Surabaya Telah menjanjikan Apapun Kalau ada etikat Posko ini berdiri Untuk aspirasi masyarakat Yang dulunya ketakutan Menjadi berani Yang tadinya tidak ngerti Menjadi ngerti Itu adalah Posko Kita berdiri ini Dan kita tidak Ngomong ini dibuka kembali Tapi tidak Kita ngomong ekonomi kita Selama 3 tahun setengah Dan kita akan mengundang Pemerintah kota kok Camat dan lurah Nanti kita akan undang Sama kuasa hukum kita Kita undang Datang ke sini Kita dialog Kalau dia tidak mau Datang dengan kita Ya kita akan Gugatan itu Kita lanjutkan Kita tidak akan mencabut Gugatan itu Kita punya etikat baik Untuk mediasi Iya Kenapa tidak Mengundang lebih dulu Sebelum dibukanya Posko ini Dalam artinya Membuka ruang diskusi Terlebih dahulu Sudah Kita melayangkan surat itu Sudah 4-5 kali Sebelum penutupan Tidak ada jawaban berarti Tidak ada respons Somasi Kita kasih somasi Sama kuasa hukum kita pun Tidak di respon Baik Kalau begitu Nanti kita tunggu Bagaimana update Perkembangan dari proses Yang dilanjutkan Tapi sekali lagi Satu pertanyaan terakhir Untuk Masa Putro Masa Putro Berarti apa yang Masa Putro Sampaikan saat ini Apakah bisa dikatakan Itu adalah fakta Atau lebih ke arah Memfitnah Atas pembuangan publik Yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya Iya Terima kasih Oh oke Baik Kalau begitu Masa Putro Nanti kita tunggu saja Bagaimana update-nya Karena apa yang disampaikan Oleh Masa Putro Dan juga warga yang ada di sana Ini tentunya berbeda Dengan apa yang Diterima oleh masyarakat Kita tunggu saja Bagaimana proses hukum Yang nanti berjalan Dan juga bagaimana hasil Mediasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih